Intro Model rumah susun atau rusun 5 lantai di kota Surabaya dinilai tidak relevan. Menyusul daftar antrian calon penghuni rusun yang kini mencapai 9.000 orang. Menikapi masalah ini Dewan Mendesak Pemkot Surabaya lebih memperhatikan warganya terutama dalam membangun rusun dengan model vertical building. Menikapi masalah ini, Josiah Michel, anggota komisi ADPRT kota Surabaya akhirnya angkat bicara soal banyaknya warga Surabaya yang terdaftar sebagai calon penghuni rusun belum mendapatkan kepastian dari Pemkot Surabaya. Karena saat ini sudah ada 9.000 orang yang terdaftar telah mengatri untuk bisa mendapatkan unit. Namun kuota rusun yang ada di Surabaya sudah penuh, hanya sebanyak 4.000 unit. Untuk mengatasi masalah tersebut, politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Mendesak, Pemkot Surabaya bisa membangun rusun dengan model vertical building, bukan dengan rusun yang sudah ada sekarang hanya bertingkat 5. Model rusun vertical building dengan bangunan 20 lantai bisa menjadi solusi untuk memenuhi kuota antrian warga saat ini. Sementara itu, terkait keluhan Pemkot atas biaya perawatan gedung dengan model vertical karena harus menggunakan lift nantinya bisa disiasati dengan memanfaatkan pemasangan papan iklan atau videotron. Dari pendapatan sewa videotron, bisa dimanfaatkan untuk subsidi biaya perawatan serta bisa juga dengan cara menaikkan biaya sewa. Ini saya harapkan ada perubahan konsep dari pemerintah kota dalam membangun rusun awannya. Bukan hanya seperti yang sekarang, hanya 5 lantai tetapi bisa sampai 20 lantai. Kalau tetap 5 lantai seperti ini jelas tidak cukup untuk mencapai antrian karena setahu saya jumlah unit rusun yang dimiliki oleh Pemkot ini hanya 4.000 sekian. Sedangkan antriannya sudah 9.000. Itu dalam arti kalau membangun dengan jumlah yang sama dengan rusun yang eksis, itu masih belum bisa. Bahkan dikali dua itu baru memenuhi antrian. Jadi satu-satunya cara ya vertical building, tidak bisa seperti sekarang ini. Sedangkan dari anggaran di tahun 2021, rencananya Pemkot Surabaya akan membangun 2-3 rusun baru. Nyoman Stadi, Surabaya TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.